Halo semuanya kita ketemu lagi ya kali ini user kita adalah Vivo Y12 ini kayaknya oke lanjut saja untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya ya user kita kali ini hanya adalah Y12 dengan kasusnya itu LCD atau lama gak ini udah pecah ya tapi si usernya ini ini loh membagungkan sekali ya ini nganter pagi katanya mau eh santai aja mas so akrab gitu tapi sebenarnya saya enggak enggak tahu sih sebelumnya orangnya saya enggak apa katanya santai aja ini enggak enggak buruk-buru enggak kesusui istilahnya santai woi ternyata setelah kita ya saya pikir ini ganti LCD gampanglah mudah ya enggak enggak butuh waktu lama cepet dan si user nyantai paling ya besok lah sambil nyantai-nyantai kita garap sekarang hari ini mau garap yang ringan-ringan eh yang kasus yang udah sebelumnya ada user yang ninggal HP di sini ya lah kok tahu-taunya baru dua jam kemudian udah wiama sudah jadi HPnya lu aneh sekali sih Badi ada yang pernah ngalamin hal seperti itu ya katanya nyantai nyantai itu kalau ini ya juga buat temen-temen yang mau ini soalnya kita itu tahu sebenarnya semua user itu kebanyakan atau rata-rata itu pinginnya cepet semua dan ini ada yang yang nyantai ini saya pikir ya nyantai-nyantai aja nggak secepat itu tipsnya kalau kalau ke teknisi itu langsung tanya aja kira-kira kira-kira berapa hari atau kapan jadinya kira-kira kalau tanya kira-kira seperti itu mungkin kita bisa mengira-kira lah ini biasanya kalau ada orang yang tanya itu saya kita tanya balik ya kita tanya balik maunya cepet atau enggak itu kalau misalnya mau cepet ya antar pagi sore diambil atau tunggu beberapa jam ya yang penting jangan ditinggal aja kalau nanti rcd ini biar hasilnya maksimal kalau nyantai ukuran teknisi nyantai itu minimal tiga hari 22 sampai tiga hari itu ukuran ukuran nyantainya seorang teknisi ya itu sekali lagi enggak ada standarnya sih kalau ukuran saya lho ukuran saya pribadi itu nyantainya itu antara tiga harinan itu bisa dikatakan nyantai tiga hari kalau pagi diantar kemudian jam 1 siang ditanyakan udah jadi belum itu namanya bukan nyantai sebenarnya prosesnya cuma kayak gini cuma ya kita tes ada yang masalah atau enggak nanti kalau misalnya ini langsung kita bongkar sebenarnya enggak sebenarnya enggak rumit-rumit ama sih tapi yang bikin kita agak gimana gitu yang nyantainya tadi udah terlanjur kita yang itu ya yang user berat-berat tadi kita avoid lain janjikan atau semayani digarap dulu atau di digarap lebih dulu didahulukan intinya seperti itulah karena yang ini mau nyantai tapi karena ini tanya udah dua kali udah dua kali kita tanya ya mau nggak mau ini kita garap dulu lah karena ini ringan ya di mungkin antara user dengan teknisi itu standar nyantainya itu beda-beda-beda ya hehehe coba tanpa dikat ini videonya kira-kira berapa menit ya nanti LCD sebenarnya enggak enggak ada penipetan masih ngantai CD dungu penipetan masih banyak C slip habis penipetan masih banyak kubat penipetan masih banyak mengembetan masih banyak selamat menikmati 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 selamat menikmati